Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Sesuai judul ya, di video kali ini gue masih pengen ngelajutin buat ngebahas kasus kematian Tangmonida. Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 8, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya kita bisa ngikutin kasus ini bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Tangmonida Nah, kalian pasti masih inget kan siapa-siapa aja yang ada di atas speedboat itu pas malam kejadian itu. Kita flashback singkat ya. Yang pertama ada Tangmonida dan dia sudah meninggal. Sisanya ada 5 orang lain, 3 cowok dan 2 cewek. 2 cewek itu adalah Sen dan Getik, yang merupakan manajer Tangmo. Getik saat ini adalah orang yang menjadi pusat perhatian publik karena dianggap paling bertanggung jawab atas kasus kematian Tangmonida ini. Tapi disini gue gak pengen ngebahas lebih lanjut soal Getik, karena kita udah bahas berkali-kali tentang Getik ini di beberapa video gue sebelumnya. Sedangkan Sen itu tiba-tiba menghilang dari pantauan media Thailand guys. Setelah upacara penghormatan terakhir kepada jenazah Tangmonida, Sen ini sempat hadir di situ. Tapi selepas acara itu selesai, Sen ini sama sekali tidak terdeteksi oleh media Thailand manapun. Jadi saat ini keberadaan Sen itu gak tau dimana guys. Makanya beberapa waktu belakangan ini tuh sama sekali gak ada pemberitaan apapun tentang sosok Sen ini. Dan sosok yang menghilang dari pantauan media itu gak cuman Sen aja, tapi salah satu cowok dari tiga cowok yang ada di atas kapal itu, yang bernama Job, itu juga seolah menghilang secara misterius guys. Gak ada media satupun yang meliput tentang keberadaan Job ini. Karena dari awal Job ini memang sosoknya agak misterius ya. Seolah Doi ini paling gak jelas apa peranan Doi di atas kapal malam itu. Itulah yang memunculkan dugaan bahwa Job ini adalah salah satu orang suruhan atau kaki tangan dari seseorang yang dijadwalkan malam itu untuk bertemu dengan Tangmo. Jadi publik tuh menduga kalau Job ini yang bertugas untuk mengantarkan Tangmo ke sosok misterius yang konon adalah orang besar yang berpengaruh di pemerintahan Thailand. Atau sering disebut sebagai VVIP, very very important person. Tapi ya cuman sebatas itu informasi yang bisa gue dapetin tentang Job ini. Dan semua itu masih praduga ya guys. Sama sekali belum ada bukti kuat yang bisa membuktikan tentang dugaan itu. Tapi dua cowok lainnya, Por dan Robert, itu bener-bener beda banget guys. Mereka itu bener-bener gak pernah malu dan gak takut untuk tampil di depan publik yang diliput oleh banyak media. Seolah mereka itu bener-bener enjoy dengan eksposur besar yang mereka terima saat ini. Kayaknya memang inilah yang mereka inginkan sejak dari dulu. Dilihat banyak orang, jadi pusat perhatian, dan jadi artis dadakan. Coba kalian lihat deh, gelagat mereka berdua pas hadir di upacara penghormatan kepada jenis Satang Munida. Di situ mereka sama sekali gak ada takut-takutnya, atau nutupin muka, atau apapun itu. Tapi mereka bener-bener menghadapin wartawan itu secara frontal ya. Padahal wartawannya itu bener-bener agresif banget buat ngeliput berita ini. Karena mereka bener-bener pengen banget bisa dapetin sesi interview atau wawancara sama Por dan Robert ini. Tapi kalian lihat deh, Por dan Robert itu sama sekali gak kelihatan kalau mereka tuh ada tanda-tanda risih, atau gak nyaman, pas wartawan itu mendekat ke arah mereka. Dan FYI nih ya, sejak kasus ini, Por dan Robert itu selalu kelihatan kompak banget, dan kemana-mana mereka tuh selalu berdua guys. Por dan Robert ini dua-duanya adalah seorang bisnismen, orang kaya, dan mereka punya ekonomi yang di atas rata-rata orang pada umumnya. Makanya pada saat kasus ini terjadi, mereka bisa memberikan janji untuk memberikan kompensasi sebesar 13 miliar kepada ibu datang Munida. Nah selang beberapa hari, setelah upacara penghormatan itu digelar, mereka berdua ini sempat menghilang dari liputan media. Dan gak lama kemudian mereka tiba-tiba kembali dengan memberikan kejutan ke publik. Dan kali ini tuh kejutannya bener-bener gak tanggung-tanggung guys, karena mereka tiba-tiba menjadi biksu dadakan. Dwer! Gue sendiri juga shock banget ya, pas pertama kali baca berita ini. Karena sama sekali gak ada angin, gak ada hujan, mereka tiba-tiba datang ke sebuah kuil di provinsi Ratchaburi yang jaraknya sekitar 3 jam perjalanan darat dari kota Bangkok dan menawarkan diri menjadi seorang biksu sementara di situ. Ingat ya guys, sementara, bukan selamanya. Dan anehnya pihak kuil itu juga langsung menerima mereka untuk menjadi biksu di situ. Nah ini nih yang menuai kekecewaan publik di Thailand. Dan kenapa seorang terdakwa yang kasusnya masih berjalan dan berpotensi untuk kembali lagi ditetapkan menjadi seorang terdakwa untuk yang kedua kalinya, ketika melamar untuk menjadi biksu di kuil itu, justru langsung diterima semudah itu. Otomatis langsung muncul kecurigaan kalau adanya suap ke pengelola kuil itu. Supaya melancarkan mereka bisa menjadi biksu secara instan. Nah karena rasa kecewa ini, banyak warga Thailand yang langsung nyopotin stiker tulisan kuil ini di mobil-mobil mereka. Kalian tau kan ya? Ya kayak semacam stiker taman safari gitu guys. Jadi kalau misalkan pas datang ke kuil itu, jadi ditempelin stiker di mobil mereka. Nah stiker itu yang dicopotin. Selain itu, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepala kuil itu, mereka itu akan menjadi biksu di situ selama minimal 15 hari. Dan otomatis ya, selama 15 hari mereka menjalani aktivitas untuk menjadi seorang biksu di kuil itu, mereka bakalan sangat sulit untuk dipanggil pihak kepolisian dan tim investigasi ketika memerlukan informasi tambahan dari mereka sebagai saksi. Ya karena mereka sedang sibuk menjalani aktivitasnya menjadi seorang biksu. Kalau kita lihat polanya mirip kayak disinilah ya guys. Kalau misalkan orang lagi menghadapi permasalahan yang besar, apalagi terlibat kasus kriminal seperti ini, tiba-tiba orang itu menjadi sosok yang religius. Kalau disini mungkin biasanya entah itu pakai peci lah, pakai jilbab lah. Bukan masalah agamanya apa ya. Tapi seolah kalau kita amatin, perilaku seperti itu, itu udah jadi pola guys. Bukan cuma di Indonesia, tapi hampir di semua negara-negara Asia yang influence agamanya tuh kuat. Nah fakta yang mencengangan lagi adalah bahwa ternyata Robert itu bukan pemeluk agama Buddha. Entah gue gak tau juga agama Do itu apa, tapi yang pasti Robert ini bukan pemeluk agama Buddha. Nah terus kok bisa seseorang yang bukan agama Buddha menjadi biksu dadakan seperti itu? Instant banget! Soalnya gak ada kriteria apapun untuk menjadi seorang biksu. Selain itu, rambut mereka tuh juga digundulinkan pastinya karena menjadi seorang biksu. Nah ini nih aneh banget nih. Padahal kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu, si Por itu sempat mempersulit tim penyidik untuk mengambil DNA-nya dengan berbagai macam alasan. Mulai dari sakit, sampai karena Doi baru aja transplantasi rambut. Jadi pas mau diambil rambutnya, Doi tuh gak mau karena rambutnya itu adalah hasil transplantasi. Dan berbagai macam alasan. Tapi tiba-tiba Doi yang ngebanggain rambutnya yang hasil transplantasi itu, sekarang malah digundulin menjadi seorang biksu. Kan aneh banget gitu. Kenapa dia diambil DNA rambutnya aja dia gak mau, tapi giliran digundulin dia mau? Apa kalian gak ngerasa ada yang aneh? Dan juga ya, kalau kalian perhatiin foto-foto mereka ketika menjadi biksu, itu semua dokumentasinya tuh lengkap banget dan angle-nya tuh bagus-bagus guys. Seolah memang fotografer dan videografer ini bisa leluasa mengambil gambar mereka ketika mereka melakukan prosesi menjadi seorang biksu di kuil itu. So muncul dugaan dari masyarakat kalau ini sebenarnya cuma settingan aja. Secara mereka ini, kalau diamatin sejak awal kasus ini muncul, kayaknya mereka tuh seneng banget terekspos sama media. So kayaknya apa yang dilakukan Por dan Robert ini cuma tipu-tipu doang ya. Mereka mencoba untuk mencari simpati masyarakat Thailand supaya dikira mereka ini orang baik-baik. Emang dikira masyarakat Thailand tuh sebodoh itu apa gimana sih? Soalnya mereka tuh pengen terlihat kalau mereka itu sudah bertobat. Atau mungkin ini semua sebenarnya adalah trik mereka yang dilakukan supaya mereka bisa menghambat proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi untuk yang kedua kalinya. So gimana menurut kalian? Di sisi lain, terungkap fakta bahwa Ibu Panida, Ibu Tangmonida sama sekali gak ngeluarin uang sepeser pun untuk upacara penghormatan terakhir kepada jenazah Tangmonida yang digelar di sebuah gereja selama 3 hari berturut-turut yang diperkirakan biayanya mencapai miliaran rupiah itu. Tapi tiba-tiba ada sosok yang berhati malaikat yang rela untuk membiayai itu semua mengeluarkan miliaran rupiah dari dompet pribadinya untuk upacara penghormatan kepada tangmu. Siapa dia dan apa motifnya? Gue bakal bahas ini di next episode So stay tune di channel gue Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye Sub indo by broth3rmax